Batang bawahnya ini masih sehat dan masih bagus itu bisa kita lakukan penyambungan lagi. Jangan dibuang. Jadi umpamani gagal selama dia memang sehat itu masih bisa kita pakai. Masih kita gunakan lagi. Tapi kalau dia memang sudah layu, terserang jamur seperti ini. Ini udah nggak bisa kita pakai. Harus kita buang. Jangan taruh di sini. Kita sisihkan tanaman yang terserang jamur ini di luar area pembibitan. Jangan sampai ditaruh di sini. Takutnya menular teman-teman ya. Rampung muat bos. Kita kirim ke bakau. Ini lanjut di penyambungan. Masih bersama suhunya. Suhunya masih 30 derajat. Ini belum muncak. Panasnya mendung-mendung. Mangat-mangat. Mangat-mangat cari ini. Ini yang kita sambung ulang karena kegagalan bos biasa. Namanya penyambungan pekerjaan itu pasti ada gagalnya. Nah ini kita tunjukkan kegagalan kita ketika kita menyambung dan mengalami kegagalan. Ini tadinya kan agak panjang nih. Kita perpendek lagi. Jadi batang bawah itu kita potong yang kemarin gagal. Kalau biasanya kan agak tinggi nih. Nah ini contohnya nih. Coba teman-teman perhatikan ya. Nah ketinggiannya ya. Satu, dua. Jadi bibit yang gagal itu bos. Bisa kita ulang lagi ketika batang bawahnya memang bagus. Masih bisa kita gunakan. Kenapa kita mengalami kegagalan? Yang pertama, karena cuaca bos. Cuaca di tempat kami ini masih susah. Hujan panasnya sangat luar biasa. Ketika kita mengalami kegagalan ini. Kemarin kita sambung. Ini paranetnya. Paranet atas ini terlalu terang. Enggak kita tutup ulang lagi. Biasanya kita tutup ulang lagi. Kita dobel. Tapi yang kemarin tidak kita dobel. Nah setelah ini kita lakukan penyambungan. Ini nanti kita tutup lagi paranetnya. Lebih rapat dan biar lebih teduh. Itu faktor utama kegagalan. Yang kedua faktor entres. Itu faktor kedua. Karena entres apa? Entres ini mempengaruhi tingkat kegagalan dan kesuksesan dalam penyambungan. Entres di musim panas seperti ini. Biasanya itu kering. Makanya kita cari entres itu yang baik dan bagus. Yang banyak pohon pelindungnya ketika ada di kebun. Ini masih bisa kita gunakan teman-teman ya. Ini contoh kegagalan. Dan ini kita sambung ulang. Dan untuk sambung ulang ini. Kita menggunakan pejantan teman-teman. Di sini kita menggunakan S1. Sulawesi 1 dan BB. Nah ini yang kita gunakan. Ini gagal semua nih bos. Ini contohnya nih. Gagalnya bukan gagal mati seperti ini. Kalau yang mati layu seperti ini cuma paling 2%. Seperti ini nih. Ini tunasnya juga lama ini. Yang lain udah dibawa ke Bandung sama ini tadi. Dibawa ke Bakau Huni ya. Lambung Selatan di Pelabuhan. Perbatasan. Itu tempatnya Pak Yuan. Sudah 3 kali pengambilan di tempat kita. Alhamdulillah. Beliau merasa puas. Bibitnya juga tidak mengecewakan. Yang ditanam beliau kemarin udah usia 11 bulan. Tiap sore beliau melakukan pengocoran. Selama 2 bulan. Jadi paham teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan penyambungan. Dan usahakan tempatnya ini harus teduh. Jangan sampai terlalu terang. Jadi kita sambung dulu yang kemarin mengalami kegagalan. Dengan pejantannya. Pejantannya yaitu S1 dan BB. Ini contoh entresnya teman-teman. Nah ini kemarin ada teman-teman yang mau pesen entres. Ini mungkin agak kesulitan kita. Teman-teman monggo. Mau mesennya panjang seperti ini boleh. Mau dipotong-potong juga boleh. Kalau bagus sih memang agak panjang. Nah ketika nanti sudah nyampe di tempat sampean. Entres ini sampai dipotong sendiri. Monggo kesukaan ukuran ya. Masih banyak ini yang mau kita sambung nih. Ini udah gede-gede ini. Ini usia udah mendekati 4 bulan ini. 3 bulan yang sudah kita muat. Rotter pertama dan kedua. Ini 3 bulan sudah kita muat. Ini satu minggu sudah mulai siap dikirim. Semalam kita gak bikin konten ya. Pengiriman ke kota bumi. Karena terlalu gelap dan capek. 700 batang kemarin kirim ke kota bumi. Nah ini pagi tadi kirim ke Bakau Huni. Lampung Selatan. Teman-teman lagi pada ngobrol. Di sana ya. Nah ini pejantannya. Ini BB dan Sulawesi. Untuk pertumbuhannya masih seperti ini ya. Masih ngeplus pertama yang ini. Dan ini sudah mulai ngeplus pertama. Seminggu sampai 2 minggu sudah siap. Paling lama 10 hari ini udah ready. Siap dikirim. Sekali lagi untuk teman-teman yang mau order. Silahkan ngelis dari sekarang. Jangan mendadak. Usahakan teman-teman ya. Takutnya kalau mendadak ini bibitnya gak ready. Karena kita kesulitan di entres. Karena cuacanya ini teman-teman. Cuacanya memang sangat ekstrim. Panas. Ini usia kurang lebih di 1 minggu nih. 1 minggu nih. Belum terlihat ya. Ada beberapa yang memang sudah terlihat nih. Ini sudah kelihatan bertunas. Dan kita tutup lagi. Untuk penutupan entres seperti ini gak perlu diikat bawahnya. Kalau diikat. Ini kan ada embun nih. Penguapan air. Otomatis dia nanti menggumpal di sini. Gak turun-turun airnya. Yang ada nanti batangnya ini basah dan busuk. Seperti itu. Ini masih di satu pembibitan yang kita up terus di sini ya. Yang di pembibitan sebelah. Di ujung tempat kita itu baru ngeplus. Kecil-kecil seperti yang di ujung itu. Belum ready. Itu pun sudah pesanan orang. Sudah banyak pesanan semua ini. Karena kalau gak pesan dari sekarang. Teman-teman juga agak kesulitan. Untuk pemesanan bibit. Beda dengan tahun kemarin. Masih enak. Dan kita termasuk tahun ini menurun drastis ya. Bisa 40% untuk entresnya. Kalau kemarin bisa continue cuman banyak. Sekarang continue nih gak bisa banyak. Ada sih beberapa entres yang bagus. Cuman kadang-kadang petani. Ini sayang mau motong menjual entresnya. Karena hujannya belum normal teman-teman. Masih 1-2 di sini. Karena di terpak kemarau. Oke teman-teman ya. Paham ya. Jadi untuk penyambungan yang gagal. Itu ketika batang bawahnya ini masih sehat. Dan masih bagus. Itu bisa kita lakukan penyambungan lagi. Jangan dibuang. Jadi umpamani gagal. Selama dia memang sehat. Itu masih bisa kita pakai. Masih kita gunakan lagi. Tapi kalau dia memang sudah layu. Terserang jamur seperti ini. Ini udah gak bisa kita pakai. Harus kita buang. Jangan taruh di sini. Kita sisihkan tanaman yang terserang jamur ini di luar area pembibitan. Jangan nyampe ditaruh di sini. Takutnya menular teman-teman ya. Dan ini 2 hari sekali ini biasanya untuk polybagnya ini kita siram. 2 hari sekali kalau panas seperti ini teman-teman. Itu sudah kering. Ini nanti setelah kita lakukan penyambungan ini. Di pertengahan bulan 11. Kita akan pengiriman ke Oki ya. Ke Sumatera Selatan. Kita paketin lewat ekspedisi. Mau kantor pos ataupun JNT kargo bisa. Seperti itu. Ini yang lagi motongin. Untuk entresnya ya. Jadi entres untuk penyambungan di pagi hari ini. Ini kita menggunakan pejantannya. Pejantan S1 ataupun BB ya. Nah ini proses untuk... Apa jenis ini? Besut. Pemotongan entres. Ini kita pilih ya. Jangan asal entres yang kita pilih di kebun itu. Entres yang bagus. Oke teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wabilliatawfib lahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaya. Toke ini, bos. Kita oke ini. Kita oke ini. Siap. Sengdui coklat. Garing. Lada. Hasil bumi. Tawarkan dengan mas Budi Anduk. Mantap. Sengdui coklat.